Terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Semoga teman-teman yang nonton Bisa keterima di perguruan tinggi favorit Selamat menonton Wuhuu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan Privat Alvaiz Di video kali ini Kakak mau bahas materi yang Sangat lengkap tentang Tipe-tipe peluang Jangan lupa teman-teman Tonton video ini sampai selesai Agar teman-teman paham Dengan tipe-tipe peluang yang ada Sehingga ketika teman-teman Bertemu dengan soal peluang Tahu nih tipe 1, 2, 3 Atau seterusnya Oke langsung saja Kita bahas soal-soalnya Ya sebelum kita masuk soal Kakak akan mengajarkan terlebih dahulu Tipe-tipe peluang Oke yang pertama Tipe 1 Diambil hanya 1 Maksudnya kayak mana Kak? Nah ini adalah tipe soalnya Teman-teman ya Jadi diambil hanya 1 Nah maksudnya seperti ini Contohnya Dalam sebuah kota Terdapat 5 bola merah 4 bola biru Jika dari kota diambil 1 bola Secara acak peluang terambil 1 biru Jadi dia hanya mengambil 1 saja Dan 1 saja yang diambil adalah jelas Yaitu 1 biru Atau bisa juga nanti 1 merah Ya tergantung yang ada di soalnya Ini tipe pertama Oke Tipe kedua Kak Tipe kedua Diambil hanya 1 Dengan penghubung atau Nah ini mirip dengan tipe pertama Cuma di tipe kedua ini teman-teman Diberi kata penghubung atau Oke contohnya Dalam sebuah kota terdapat 4 bola merah 8 bola kuning Dan 3 bola biru Jika dari kota diambil 1 bola secara acak Peluang terambil bola kuning atau biru Dia sama Diambilnya 1 Nah ini sama ya dengan tipe 1 Diambilnya 1 Sama Cuma kalau tipe 1 itu to the point dia Aku mau 1 Kak Yang warna biru saja Nah gitu ya Tapi kalau 2 ini Agak-agak kemaru Kenapa Kak kok kemaru Dia mau 1 Yaitu kuning mau Atau biru mau Jadi dia mau kuning Kalau kuning gak bisa Nanti dia juga biru mau Jadi dia pakai penghubung atau Nah Kuning mau Atau biru juga dia mau Nah jadi dia minta 1 Kuning atau biru Nah oke kita lanjut ya Ke tipe ketiga Tipe ketiga Ini beda dengan tipe 1 dengan 2 teman-teman Dia diambilnya lebih dari 1 Ini bisa 2 Bisa 3 Bisa 4 Seterusnya Sampai kapan nih Kak Sampai gondrong Nah Gimana nih caranya Nah ini tipenya seperti ini Dari dalam kotak Berisi 5 klereng merah Dan 7 klereng putih Akan diambil 2 Nah beda kan ya Kalau tadi diambil 1 ya Ini akan diambil 2 klereng Sekaligus secara acak Peluang terambilnya Klereng putih 2 klereng putih Nah jadi dia mintanya Lebih dari 1 Dan dia minta 2 klereng putih Paham ya Tipe ketiga seperti ini Lalu yang berikutnya Tipe keempat Oke Tipe keempat seperti ini Diambil lebih dari 1 Ini mirip dengan tipe ketiga Cuman penghubungnya dan Ya bukan atau ya Dan penghubungnya Dalam kantong terdapat 4 klereng merah Dan 5 klereng biru Jika dari kantong Diambil 2 klereng sekaligus Oke dia 2 mintanya Ya lebih dari 1 ya Maka peluang mendapatkan Klereng 1 warna merah Dan 1 warna biru Nah bukan atau Kalau atau nanti Kenanya cuman ngambil 1 kan ya Karena ini 2 Dia minta Satunya merah Satunya biru Jadi kenanya ngambil 2 Paham ya Tipe-tipenya ya Kalau teman-teman penasaran Yuk langsung saja Kita bahas soal-soalnya Plus di video kali ini Kakak spesial Mau kasih rumus cepat Buatan kakak ya Ini kakak mau kasih ke kalian Gratis ya Tapi jangan lupa Klik tombol like Biar kakak semakin semangat Buat video-video Pembelajaran Buat sukses UTBK Tahun 2020 Yuk kita langsung bahas Soal-soalnya Yaps Nah sebelum kakak masuk Soal pertama Kakak mau kasih Rumus trik dulu Buat kalian ya Ini triknya apakah Sifat-sifat kombinasi Nah ini triknya seperti ini Yang pertama Yang A Oke ya Jadi kalau ada kombinasi 5 Ini diambil 1 Ya berapapun angkanya di atas Ya misalkan 7, 8, 9, 10 Diambilnya nanti 1 Ya ini angka 1 di bawah sini Maka jawabannya adalah Angka yang di atasnya Nyambung ya Kak misalkan kombinasi 10, 1 Maka jawabannya adalah 10 Nah ini triknya Nah paham ya teman-teman ya Yang B Kombinasi Misalkan 5 disini 0 Jika bawahnya 0 Trik cepatnya disini adalah Sa 1 Paham ya Yang C Kalau kita punya Berapa ya 5 diambil 5 Berarti dia juga 1 Jadi kalau sama dia 1 Kalau bawahnya 0 Dia juga sa 1 Paham ya teman-teman ya Nah trik keempatnya Ini dinget-inget nih Kak sering kasih di lesan ini Mungkin teman-teman yang les Masih inget dengan rumus ini ya Kalau ada kombinasi 5, 3 Misalkan kalian udah ketemu nih Kombinasi 5, 3 Eh kok ditanya Kombinasi 5, 2 Maka apa teman-teman Iya nilainya sama Jadi kalau 3 yang angka di bawah ini Kita jumlah Ketemunya angka di atas Maka kombinasinya nilainya sama Ini kalau kita hitung Ketemunya 10 ya Kalau Kak sih tipenya Agak ngapal juga nih 5, 3, 5, 2 nih Karena ini sering muncul Di soal kombinasi Jadi kalau kita hafal Kita cepat ngerjainya Tapi kalau nggak hafal Nggak apa-apa Pakai ngitung ya Oke ya Kak Bantu juga nih Yang sering-sering favorit keluar nih Kombinasi 7, 2 Berarti ini setara sama 7 berapa kira-kira Yuk 2 tambah berapa Biar 7 E, 5 Berarti 7, 2 Sama 7, 5 Nilainya sama Yaitu 21 Lagi yang sering muncul 7, 3 Itu setara sama 7 berapa 3 tambah berapa Biar 7 Kak Tambah 4 Maka jawabannya disini 35 Nih Kombinasi-kombinasi yang sering muncul ya Satu lagi 6, 2 Ya ini setara sama 6 2 tambah berapa Biar 6 Sama dengan 4 Maka ini sering muncul juga 15 Nah sisanya ya nanti kita ngitung lah ya Karena Kak juga tidak apal Ini yang paling kapurit saja Kak Apalin Oke kita ke soal nomor 1 Nah ini merupakan tipe pertama ya Kita lihat ya Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah 4 bola biru Jika dari kotak diambil 1 bola secara acak Peluang terambil 1 biru Dia mintanya langsung 1 biru Nah ya Ini ada 2 cara Pokoknya di video kali ini Kakak mau kajarin 2 cara lah Cara cepat Sama cara manual Nah jadi kalian tinggal milih ya Oke Cara pertama Caranya gini Kita akan menggunakan cara konsep ya Teman-teman ya Kan disini mintanya diambil 1 bola biru Kan ada 5 bola merah 4 bola biru Diambilnya Diambil 1 bola biru Ini menggunakan konsep Kombinasi kalau di sekolah ya Peluangnya gimana Kak Kalau kombinasi Tinggal kombinasi 5 tidak diambil Berarti gak usah dihitung 4 diambil 1 Kombinasi 4 1 Per kombinasi seluruhnya Ada berapa bola Ada 9 Kak Diambil berapa Diambil 1 Karena kita udah apal Cara cepatnya 4 1 Maka jadinya ini 4 Ini 9 1 Ini jadinya 9 Jawabannya yang mana Kak Jawabannya yang C Di privat alfais Biasanya Satu selalu yang Yang C Kenapa Kak Karena C itu C Cinta Nah gitu ya Biar semangat Kakak selalu memberikan cinta Biar kalian semangat ya Kak Cara kedua Kak Biar aku tambah semangat Nonton video Kak Nanti aku subscribe Amin Cara keduanya gini teman-teman ya Nah cara keduanya Kan ada 5 merah Sama 4 biru tuh Diambil 1 Nah kalau cuma diambil 1 Ini bisa menggunakan Cara SMP Cara SMP Kak Iya dong Cara SMP nya gimana 1 bola biru Bola biru ada berapa Ada 4 Tulis 4 Oke Total boranya ada berapa bolanya 5 tambah 4 9 4 per 9 Sama kan jawabannya kan Lebih cepet ya Jadi kalau cuma diambil 1 Bisa langsung Ada berapa bola birunya Per seluruh bola Bola Paham ya Lanjut Ke soal nomor 2 Oke Ini soal yang berbahasa Inggris ya Mohon maaf kalau akan bacanya agak gelepotan Masih belajar In a box There are 3 red balls 4 yellow balls And 8 blue balls If from a box 1 ball is taken at random The chance of being taken 1 red ball is Nah ini soal ini Intinya apa sih Kak Intinya dalam sebuah kotak ya Terdapat 3 merah 4 bola kuning Dan 8 bola biru Jika dari kotak Diambil 1 bola Secara random atau secara acak Peluang terambilnya 1 bola merah Ini karena diambil 1 Bisa pakai rumus cepet Oke Merah ada berapa Kak? Ada 3 Oke ada 3 Totalnya berapa? 3 tambah 4 Tambah 8 Sama dengan 12 Ditambah 3 Sama dengan 15 Oke jawabannya 3 per 15 Jawabannya yang A Lanjut yuk Biar kita bisa bahas banyak banget Hari ini Kakak bahas soal banyak loh Jadi teman-teman pokoknya harus semangat ya Lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 Dalam sebuah kotak Terdapat 4 bola merah 8 bola kuning 3 bola biru Jika dari kotak Diambil 1 Oke diambil 1 bola secara acak Peluang terambil bola kuning atau biru Ingat ini ada penghubung atau Nah kalau penghubung atau Bisa gak Kakak pakai trik cepat? Bisa Intinya kalau diambil 1 Itu masih bisa pakai cara mudah Atau cara cepet ya Cara cepetnya gimana? Yaudah peluang yang dari kuning Atau biru Di video sebelumnya Kalau sudah pernah mengajarkan Kalau atau itu triknya Dita Ditambah Oke ya Bantuin Kakak ya teman-teman ya Oke bola kuning ada berapa? Kuning ada 8 Pernya Persemuanya 12 tambah 3 Ini 15 Karena Apa namanya? Atau Berarti ditambah Birunya ada berapa? Ada 3 Per 15 Jawabannya 11 Per 15 Jawabannya yang E Paham ya? Pokoknya di Brutal Face itu Biasanya kami kalau les Di tempat les kami Di Brutal Face Kakak jelasinnya itu Perbab ya Kakak jelasin semua tipe-tipenya Biar nanti kalau tes Insya Allah bisa paham ya Karena paham seluruh tipe-tipenya Next Soal nomor 4 Sebuah kotak berisi 4 bola merah 3 bola putih 3 bola hitam Diambil sebuah bola Diambil sebuah bola secara acak Peluang terambil Bola merah atau hitam Ini atau Sama ya Berarti peluangnya Merah atau hitam Bantuin ya teman-teman Merah berapa? 4 Totalnya Kak 10 Ditambah Hitam berapa? 3 Per 10 Jawabannya 7 Per 10 Lanjut Soal nomor 5 Oke Nomor 5 If a box There are 3 red ball 2 white ball And 4 blue balls If from a box 1 ball is taken at Random The chance Of being taken Are 1 blue Or white balls Are Nah Ini nih Apa toko artinya Bacanya kok kayak gitu Maaf ya Bacanya hanya bisa seperti ini Agak-agak medok-medok Gimana gitu Yang penting kita tahu artinya Karena kan kita nanti waktu test gak suruh bacain ya Oke teman-teman Intinya 3 bola merah 2 bola putih Sama 4 bola biru Kita suruh mengambil 1 bola ya Yang ini yang berwarna biru Oke 1 bola nih Cuma ngambil 1 bola Berarti bisa pakai trik cepat nih Biru atau nih Atau ya Or ya Atau putih Berarti tinggal peluangnya Biru atau putih Bantuin yuk Birunya berapa? Birunya 4 Berarti total semuanya 3 tambah 2 2 tambah 4 9 Ditambah putihnya Ada 2 per 9 Jawabannya 6 per 9 Jawabannya yang Lanjut ke soal berikutnya Oke Ini mulai zulit ya Kakak sarankan Buat teman-teman yang belum nonton materi kombinasi Tonton dulu Linknya udah Kakak sertakan di kolom deskripsi Atau bisa klik disini nih Nah muncul ya disini ya Nah disini ada nih Ini linknya ya Silahkan di klik aja Nanti kita belajar lagi materi ini Oke Soal seperti ini Kakak akui memang agak sulit ya Dari Dalam kantong berisi 5 merah 7 bola putih Akan diambil 2 Ini berarti ini tipe ketiga ya Cara acak Terambilnya 2 Kelereng putih Ini hati-hati Ini Kalau di sekolah sih Harusnya diajarin ya Ini cara sekolah ya Cara sekolah Cara sekolah gimana Kak? Insya Allah mudah 5 merah 7 putih ya Teman-teman ya Mau diambil 2 kelereng sekaligus Oke Diambil 2 sekaligus 2 Yaitu yang warna apa? 2 putih Oke 2 putih Maka ini caranya seperti tadi Seperti cara yang pertama tadi ya Peluang Kombinasi 7 diambil 2 Oke karena 5 nya gak diambil ya Oke ini 7 diambil 2 Per kombinasi Semuanya 5 tambah 7 12 Oke per Kombinasinya 12 kan total semua kelereng ya 7 tambah 5 ya Diambilnya 2 Nah inilah caranya yang ada di sekolah-sekolah ya Oke akak mau bantuin teman-teman nih ya Akak mau hajarin trik ngitung Trik ngitung cepatnya gini Seret ya 7 2 Cukup teman-teman 7 kurang 2 dulu kan 5 ya Ini 5 nya Oke yang kecil Tulis ini ya Sekarang gini 7 ini dijabarin sampai ketemu 5 ya Atau bilangan penyebut yang terbesar Berarti ini 7 Berapa? 6 5 Faktorial Sekarang sama nih 12 2 Berarti ini 10 Disininya 2 ya Berarti 12 11 10 Faktorial Oke bentar ya teman-teman ya Biar enak bedain warnanya Ini coret-coret Ini coret-coret Paham ya? Nah karena ini penyebut secara SD Ini misalkan ini per ini Dibagi ini per ini Kan ini sama nih penyebutnya Coret boleh Nah SD nya Ingat ya Cara SD ini ya Oke maka angkanya tinggal berapa? Tinggal 7 x 6 x 12 x 11 Coret lagi Coret-coret tinggal 2 Jawabannya 7 x 22 Ini trik menghitung biar cepat Walaupun pakai cara sekolah Insyaallah masih cepat Kak aku tuh udah nonton channel Alvaiz loh Katanya channel Alvaiz tuh ada trik cepatnya Ada dong Ini rumus buatan kakak Namanya Alvaiz Ambilkan peluang Ambilkan peluang Wah gitu ya Kok di lesen kakak berani nyanyi Tapi kalau disini gak berani Nanti kena copyright ya Malah privat Alvaiz jadi gak bisa ditonton Waduh ya Oke teman-teman dukung ya Privat Alvaiz Nanti kakak abaduin kalian sampai tes UTBK tahun 2020 Oke cara cepatnya gini teman-teman Kan ada 5 kelereng merah Sama 7 kelereng putih Diambil Ya diambil 2 kelereng putih Fokus ya Fokus Kalau gak fokus nanti bingung loh Nanti ada yang nanya nih Kan ada 5 merah 7 putih Ya diambil 2 kelereng putih Berarti gini Nah kita ngambil pertama Kalau akan ngambil 2 Pertama kan berarti peluangnya Nyambungnya Peluang terambil kelereng putih pertama Kan ada 7 nih Berarti 7 per 12 Ini pengambilan pertama Pengambilan pertama Pengambilan kedua Nyambung ya Oh tak ambil Jadi peluangnya berapa pengambilan pertama 7 per 12 Karena putih sudah tak ambil Berarti putihku tinggal berapa? Tinggal 6 di pengambilan kedua Banyak semuanya tinggal berapa? Karena 12 itu sudah keambil 1 tadi ya Maka tinggal 11 Atau caranya memang Urutan Berarti kalau diambil 3 Berarti tinggal 5 per 10 Urutan ya 7, 6, 12, 11 Berkurang 1 terus Paham ya? Trik cepetnya kayak gitu Caret yuk Caret, caret Tinggal 2 7 per 2 kali 11 22 Ding Sama Hanya 1 langkah Mantap ya caranya ya Bisa kalian coba nanti di rumah Lanjut yuk Ke soal nomor 7 Pada sebuah kotak Terdapat 7 kelereng merah 3 kelereng biru Jika diambil 3 kelereng secara acak Maka peluang yang terambil Ketiga kelereng tersebut Berwarna merah adalah Nah ini tipenya Merupakan tipe ketiga ya Ini bisa pakai kombinasi Kalau kalian mau coba kombinasi Kurang lebih gini 7 merah 3 biru Berarti kombinasinya diambil 3 warna merah ya Oke 3 warna merah Sorry Berarti gini Peluangnya tinggal kombinasi 7 diambil 3 per Total semuanya 10 diambil 3 Ini cuman agak lama ya Caranya lama sekali Kalau pakai rumus Ambilkan peluang Tinggal 7 merah 3 biru Diambil 3 merah Berarti Pengambilan 1 Pengambilan 2 Pengambilan 3 Yuk berarti Ada berapa merahnya 7 kak Per semuanya 10 Ini urutan Berarti ini 9 Per 9 Eh 9 kok Tinggal 6 ya Tinggal 6 Mungkin urutan Ini nanti tinggal 5 nih Ini urutan aja Tinggal 8 Gitu Oke Ntar kita coret yuk Bantuin Coret Coret Tinggal 2 Coret Coret Tinggal 3 Gitu kan ya Enak banget ya Coret Coret Tinggal 3 Wow Abis tuh Jawabannya berapa 7 Per 3 Kali 8 24 Jawabannya yang C Selesai Gampang banget ya Lanjut ke soal nomor 8 Oke soal nomor 8 Dari dalam kantong Dari dalam kantong berisi 5 keong putih 7 keong hitam 5 keong putih 7 keong hitam Waduh Akan diambil 2 keong sekaligus Secara acak peluang Terambilnya 2 keong putih Ini caranya mudah insya Allah Teman-teman ya Caranya gimana kak Caranya tinggal 5 putih 7 hitam Diambil 2 putih Bantuin berarti Pengambilan 1 Pengambilan 2 Berarti ini tinggal 2 per Eh kok 2 sih Ada berapa ini totalnya Ada 5 putihnya Sorry ya 5 Aduh 5 Per Semuanya ada berapa Ada 12 Ini berarti tinggal 4 per 11 Paham ya teman-teman ya Insya Allah semakin paham Yuk coret-coret Tinggal 3 Jawabannya 5 per 3 kali 11 33 Jawabannya yang A Ayo ada yang jawab e gak Tak ada yang berani ngambil Wow Salah ya jelas ini ya Ini pengecoh saja ya Lanjut ke soal nomor 9 Ya soal nomor 9 Dalam kantong terdapat 4 kelereng merah 5 kelereng biru Jika dari kantong Diambil 2 kelereng sekaligus Maka peluang kelereng 1 warna merah Dan 1 warna biru adalah Kebetulan ini pakai Penghubung dan Nah ini masuk tipe keempat Ya tipe 4 Kak caranya gimana Nah caranya berarti 4 merah Dan 5 biru Oke ya Jika dari kantong Diambil 2 kelereng sekaligus Yang diambil itu Satunya merah Dan satunya warna Dan satunya warna biru Gitu ya teman-teman ya Gimana kak Ini gampang Insya Allah teman-teman juga bisa Ini gak bisa Pakai yang tipe 3 tadi Ya tipe 3 tadi itu Kalau lebih dari 1 Tanpa penghubung dan ya Kalau dan dan gimana Kakak udah ngajarin triknya aja Kita pakai trik aja 4 diambil 1 Dikali 5 diambil 1 Persemuanya ada berapa Ada 9 Diambil 2 Yaitu 1 merah 1 biru Paham ya Oke bantuin yuk 4 1 5 1 5 1 5 1 5 Nah ya Nah sekarang ini 9 dibantuin yuk Berarti ini 7 Ini 2 ya 9 8 7 Coret Coret Gitu kan ya Ini coret lagi pakai warna beda Takutnya nanti ada yang kebingungan Coret yuk Coret Coret Tinggal 4 kak Oke tarapin dulu ya Takutnya bingung 4 x 5 9 x 4 Coret Coret 5 per 9 Jawabannya yang E Lanjut yuk Ke soal nomor 10 Oke Ini sudah beda materinya ya Teman-teman ya Oke ini Ini mirip dengan soal yang muncul di UTBK tahun 2019 ya Insya Allah kisih-kisihnya sama dengan 2020 ya Kata LTM PT Insya Allah video alfaiz juga Kakak buatnya sesuai dengan kisih-kisih Mohon maaf ya yang nanya kemarin Kak kok ini kok beda dengan TO sebelah gitu ya Ya kakak ini membuatnya sesuai dengan kisih-kisih Ya silahkan kalian cek kisih-kisihnya Insya Allah videonya sesuai kisih-kisih Dan kalian harus mantep belajarnya ya Biar mantep kalau kita buatnya sesuai kisih-kisih ya kan Oke yuk bantuin teman-teman Nah ini tipenya seperti ini Peluang A dan B lulus UTBK berturut-turut 0,9 Berarti A nya ini peluangnya 0,98 B nya peluangnya 0,95 Oke sekarang lanjutin Peluang A lulus UTBK dan B tidak lulus Ini tidak lulus ya Karena kita minta A nya lulus ini udah ada lulus Kalau tidak lulus B nya berapa kak? Nah peluang itu totalnya berapa sih total peluang? Total peluang itu sama dengan 1 Berarti kalau nggak lulus 1 dikurangin nih teman-teman 0,95 Sama dengan berapa? Ini 0,05 Paham kan ya? Nah berarti yang ditanya adalah Peluang A nya lulus Ya dan B nya tidak lulus Nah kalau dan itu beda dengan atau loh Kalau dan itu kita kak? Kalikan saja Maka jadinya kayak mana? Ya tinggal gini 0,98 dikali Ini 0,05 Bantuin yuk Yang master nih Yang suka ngitung cepat nih Silahkan Yang nggak bisa ya manual 98 x 5 Ini berapa? 0,04 kak Ini 9 x 5 45 Tadi ini 49 Weee Gitu manual ya Ini 1,2,4 angka di belakang koma Weee Kayak gini berarti Nah ya 1,2,3,4 Nah sini jawabannya 0,049 Jawabannya adalah yang Yang B Paham ya teman-teman ya? Kalau dan dikali ya? Lanjut nomor 11 Woooo Nomor 11 Peluang Mesianto Woooo Ini kayak pemain bola Kalau pemain bola ini Messi Kalau Mesianto ini pemain apa ya? Mungkin pemain karambola ya? Mesianto Woooo ini jago nih ya Tidak mendapatkan balon Ini bulan balon door Tapi balon biasa ya Oke Tidak Tidak dapat Tidak dapat Ya tidak dapat Kita tulis ini ya Messinya 20% Kok jelek sih kak tulisannya? Mohon maaf ya teman-teman Ya kak tuh tulisannya jelek banget Kalau pakai pen ini Tablet ini Mohon maaf karena yang murahan mungkin ya Semoga gak mengurangi semangat teman-teman lah Peluang Ronaldono Waduh Ronaldono Mendapatkan balon Nah ini dapet Ini dapet Dapet balon Kalau Ronaldono Dia dapetnya 60% Alhamdulillah ya Peluang Mesianto dan Ronaldono Mendapat balon Nah kita cari Messinya Berarti kan Kalau Persen itu totalnya 100 ya Berarti 100% Dikurang 20% Sama dengan 80% Nah ya Maka Langsung bantuin yuk Peluangnya Tinggal kaliin aja 80% Dikali 60% Kenapa sisanya Disisain persen Supaya nanti Ini dalam bentuk persen Jadi yang satu Biarin persen Satu perseratus Coret 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 8x6 48% Gitu kan Jadi sisa persen Jawabannya yang C Gitu triknya ya Lanjut yuk Ke soal nomor 12 Oke Ini adalah soal asli Yang muncul di tes UTBK Tahun 2019 Gelombang 1 Banyak yang nanya ini Dalam sebuah kompetisi Peluang Menjadi juara Ini juara Juara A nya Sama dengan 2 kali B Oke Kalau tidak juara Disini ya Tidak juara Jika dalam kompetisi tersebut Peluang B Tidak menjadi juara B nya gak jadi juara Itu 3 per 4 Maka peluang A Tidak jadi juara Juga Berapa ini A Yang gak jadi juara Ya Oke Sekarang kamu nanya Kalau juaranya itu B dapet 3 per 4 Berarti kalau B juara B juara dapet berapa Disini aja ya teman-teman ya B juara dapet berapa 1 kurang 3 per 4 Sama dengan 1 per 4 Paham ya Berarti A nya Ini A nya Ini A sama dengan 2 dikali 1 per 4 2 kali 1 per 4 Sama dengan 2 per 4 Atau berapa kak Atau setengah Gitu kalau juara Berarti kalau gak juara Berarti yang ini 1 dikurang setengah Sama dengan setengah Jawabannya yang C Lanjut yuk ke soal Nomor 13 Oke ini soal Yang kakak ambil Dari soal SAT asli Oke bacanya Agak susah Bantuin ya If a number Is chosen At random From a set The contents Only the Whole Number Factors Of 24 What is the probability That the number Is either Multiple of 4 Or Multiple of 6 Nah Intinya Soal nomor 13 Ini Jika sebuah angka Dipilih secara Acap Random Dalam sebuah Sebuah himpunan Himpunan yang merupakan Angka-angka himpunan itu Merupakan faktor dari 2 4 Nah siapa sih faktor dari 2 4 Nah nanti kita cari ya Berapakah peluang Bahwa yang terambilnya itu Angka yang merupakan Multiple of 4 Kelipatan 4 Atau Multiple of 6 Kelipatan dari 6 Maka kita cari dulu yuk Bilangan faktor dari 24 Bisa 1 Caranya disini 24 Nah ya kenapa Ya biar 1 kali 24 24 gitu kan Kalau angka gitu Dari depan sama belakang Ini 2 Berarti disini berapa 12 gitu kan ya Nah kalau 3 bisa kan Sama 8 Oke 4 bisa Sama 6 Nah inilah faktor Faktor 24 Sekarang Kita cari yuk Yang kelipatan 4 disini Ada berapa Kelipatan 4 kan berarti 4 8 12 ya Masih kelipatan 4 Sama 24 Oke Sekarang kita hitung Yang ini teman-teman Yang kelipatan 6 Berarti 6 12 24 Oke Berarti angka yang kita pilih ya Kan atau Berarti semuanya ditambah ya Yuk bantuin teman-teman semuanya Berarti ada berapa Ada 1 Ada 2 Ada 2 Ini ada 3 Masuk ya Karena kan atau ya Ditambah semua ya Ini 1 2 3 4 Ini 5 Berarti semuanya ini ada 5 angka 4 6 8 12 Dan 24 Yaitu 4 ditambah 6 Totalnya ada Ada 5 ya ini ya Maka bantuin nih yuk Peluangnya tinggal 5 Persemesta ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 Paham ya Mudah Jawabannya 5 Per 8 Lanjut ke soal nomor 14 Ya ini adalah soal asli TPS UTBK tahun 2019 Gelombang kedua Terdapat 2 kotak dengan tiap kotak berisi 10 bola Bernomor 1 2 3 Sampai 10 Dari tiap kotak diambil 1 bola secara acak Peluang terambil 2 bola bernomor berbeda Oke ini ada 2 cara ya Mungkin kalian pernah dapet cara yang 1 Kok susah gitu ya Kakak ajarin 2 cara Biar paham Maksudnya gini loh teman-teman loh Kan ini Kita minta yang berbeda Berarti kalau kotak pertama Kambil 1 Ini gak boleh 1 Ini bisa 2 Atau 1 Kambil 3 Seterusnya gitu loh Atau bisa 2 4 Pokoknya gak boleh sama Berarti Kalau kita lihat Ini kotak 1 Ini kotak 2 Kotak 1 Kemungkinannya Kita boleh ngambil semua dong 10 Ada 10 angka Karena disini harus berbeda Kalau kotak 1 udah kambil 1 Maka 1 yang disini gak boleh kambil kan Maka ini tinggal 9 Ini mirip materi kakak Yang peluang pertama dan kedua Yang belum nonton Silahkan tonton videonya Ada di kolom deskripsi Nah ini berapa kak? Ini 90 Paham ya? Nah karena dia peluang Peluang ya Peluang berarti ini tinggal Ini kan 2 kotak nih Ini kan 90 ya Oke 90 Nah ini semestanya Segala sesuatu yang mungkin Berarti kalau 2 kotak Ya semestanya Terpulis disini ya Semestanya Ya kita boleh ngambil semua Karena semesta 10 ini 10 nya juga Kambil Berarti ini 100 Coret-coret 9 per 10 Jawabannya yang E Paham ya teman-teman ya? Cara 1 Cara 2 kak Cara 2 gini Kan kita minta diambil 2 bola Bernomor berbeda Kita cari aja Bola Nomor Sama Oke yang sama ada berapa? Cari yang sama kan berarti bisa 1-1 2-2 Ya kan? 3-3 Sampai Sampai 10-10 Ada berapa ini? 1-10 Ini ada 10 Berarti peluangnya Ya Peluangnya Kita cari disini Berarti peluangnya 10 Ini komplement ya Karena kan kita cari yang berbeda Ini cari yang lawannya yang sama Malah ya Ini cari pakai rumus komplement 10 per 100 Total semuanya Jawabannya 1 per 10 Berhubung ini adalah Bola yang sama Dimintanya adalah Bola nomornya beda Maka PA-nya Pakai rumus komplement 1 kurang 1 per 10 Jawabannya 9 per 10 Semua cara Di pilot alfaiz Kakak bagi buat kalian Semua kalian semangat ya Dan seneng Dengan pembahasan pilot alfaiz Lanjut ke soal nomor 15 Ini tugas di rumah Silahkan kalian Kerjakan Ini mirip dengan soal sebelumnya Silahkan pilih A, B, C, D, E Apa E? Kalian bisa pilih E juga ya Soal ini membuatku Ingin subscribe aja Boleh Atau ini soal nomor 16 Silahkan kalian kerjakan Ada 3 ya PR di rumah ya Ya ini Oke ya Oke ini PRnya Silahkan kalian kirimkan Jawabannya ke IGKK Febri Iran Pais Atau kita diskusikan Ke grup telegram kita Jangan lupa Klik tombol like ya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Yang gak ketinggalan Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa